Terus nonton tiang ini saya rati popo Rati popo terus Turan di popo Modeknya itu tukang gawe suruh julfaros Tukang gawe hiasan Corom ini apa? Pelanan apa? Pelanannya apa? Jaran, gawe sepatu jaran, pelanannya jaran Takok ini bagi nabi, kila nabi Musa Ya nabi Allah Musa Kalo tak gawe pelana yang bagus aja Karena siapa kerja Nanti bilang ke Tuhan Kalo dia punya kuda Kulo pelanannya kulo Ambil nabi Musa dicotos Perkara ngu cangkemmu, pengiran jaduwe Jaran Ambil nabi Allah disalah Musa, kirausah ngono Aku seneng Ambil pujiannya cahiku Aku nampau pujian sesuai pahami Wangiku Enggak wiritan gini, ya Allah Kalo engkau mau pergi bilang Nanti saya siapkan sepatunya Kalo engkau mau bilang nanti saya siapkan Ambil nabi Musa Dijotos Mereka taro sariati Sesat Jadi nabi Musa Mereka harus mu'i Enggak sesat Ya, sesat Ini pengiran itu kadang Tapi pengiran Makanya kita ini kan Kalo ilmu khakyat Gak boleh jadi fakir Ya sudah Kita mengatakan Kalimat itu tetap haram Gak boleh jadi apa Sarihan Tapi kalo Allah melegalkan Untuk orang termitu Ya ben pengiran Pengiran ya falun apa Ini kan memang masalah-masalah yang Gak akan selesai Allah gak akan ditanya Tapi mereka atau kita yang Ditanya Nah Allah ya terserah Tetap ya falun apa Makanya hidup ini masalah Justru dengan hidup ini Kita menjadi bodoh Kenal pejabat penting Di duit penting Koneksi banyak Cora pengiran yang penting Ya yang pengiran Kumergo itu yang Buk pandan Yang akhirat Liannya itu Rauh no Gunani Tapi rauh Meku sok Men Yufakasafna Angka Hitoaka Fabasorokal Yauma Hadi Melani kuloniku kadang Ya kecewa Melani masyur Ngintikane Sinten Abul Qasim Aljunedi Ini muridnya ribuan Ketika dia meninggal Ditanya Di mimpi Muridnya tanya Apa yang manfaati Bagi engkau ya Abul Qasim Murid saya semuanya Tidak ada gunanya Saya mengajari ribuan mereka Tidak ada gunanya Wama nafa'ani Illa rukai'atun Rukai'atun Rukai'atuhain Das sahur Semua riwayat Rata-rata Rukai'at 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 kecil Bukan Rukai'at Semua santri saya Semua pengaruh saya Tidak ada gunanya Semua yang ada gunanya Adalah rukok-rukok Saya kecil ketika waktu sahur Tapi sekarang orang lebih senang pengaruh Wena jadi kayak gede Pengajian wakai Sinyangoni wakai Sinyi ucap wakai Nanti urusan singit maya Itu rah penting gak apa Mulanya aku lakukan Tak lakai rukai'at Rukai'atun Tiba-rukku sumben Dari sini sampai pengirahan Khawatir aku pas ruk Pas lakai'atun Rukai'atun Jakhim Kalau aku lakukan pengaruh Aku lakukan Ada orang itu Gaya-gaya Nanti meriki Tengbojonegora Tentu aku lakai'atun Baru'atun Ini tak anggap penting Tengbojonegora Tengbojonegora Tak lakai'atun Kalau aku lakukan Biasa'atun Tak lakai'atun Soal aku mulang Wajib 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 mulang Dan harus ngalim Kulau'atun Saya harus ngalim Sampai'atun Saya mau ngajir Tapi saya mikir Aku pengen dunia terbalik Tapi Jadi Bang Sobben itu Aku pintar Namun Ini bangka'at Sobben Kenapa Buna Rokok Wajib mulia Masa'atun Jadi Buna Rokok Berarti Wajib mulia Sobben itu pintar Sobben itu pintar Sobben itu pintar Pintar banget Jadi Saya pikir Aku nak ngelim Wajib Seri mobil terbaru Itu kalimatnya Mungkin bisa satu kuras Wah Mobil ini bagus Serinya gini Hp ini begini Itu bisa satu kuras Pas ngelem pengiran Mungkin itu Yang ngecat lombok Pengiran itu Yang ngecat lombok Yang ngefati Hp Sekuras Sepuluh menit Ngefati pengiran Yang ngecat lombok Yang ngecat lombok Merokok Kira-kira Yang jenis ini Caranya Nabi ini aku Tak neraka Untung Nabi ini Nabi Muhammad Sallallahu'ala wasallam Api aneh raka ruwanku Ya api disafati Baya Gendo-gendong Ya Malah Nabi dikakai solusinya Yang ngecat lombok Subhanallah Wabihamdi Adada khulgi Sepertinya Gesti kalau mau Jendengan itu suci Sejumlah makhluknya Jadi ngecat liru-liru lah Sepertinya tahu Adada khulgi Maksudnya kita ulangi Itu gue solusinya Jadi Yang ngecat lombok Yang ngecat lombok Sudah tahu Subhanallah Wabihamdi Adada khulgi Jadi aku Saatnya aku Luar biasa Mulai normalnya Luar biasa 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 Nah sekarang Saya tanya Sekarang itu hidup apa mati Kalau dalam pandangan ilmu hakikat Sekarang malah mati Hidup itu Nanti Makanya Cora ilmu tasawuf itu Anna sunyamun Menusai kuturu Lawa illa ma'atu Nah ismati lagi Intabahu lah kita Makanya kita harus curiga Dengan otak kita sekarang Pikiran kita sekarang Justru karena kita hidup Kita menjadi bahwa Dengan kebojo penting Duit penting Komunitas penting Padahal yang penting tentu Allah swanahu wa ta'ala Tapi kan Allah apikan Untungnya Allah apikan Kemergawai ya di Barno Ngelik bojo ya di Barno Butuh koneksi penjabat ya Di Barno Muni presiden Amerika Orang terkuat di dunia Bik pengheran ya Di Barno Nyatanya ya mati Kudaranya terkuat Ukuran kuat itu apa coba Misalnya ukuran kuat itu Kasil kajati Apa mereka punya cita-cita Semuanya kasil Enggak juga Mereka menguasai dunia Yang musuhnya Kalau ukuran kuat Enggak mati Presiden itu ya mati Kan enggak Sebenarnya enggak pernah benar Istilah yang terkuat Tapi pengheran ya di Barno Tapi kayak somben Yang akhirat Ilmu itu kelihatan semua Kamu enggak akan Muji orang kafir Mulai muji Enggak wani Rokosap itu Kau ira bakal muji Duit penting Ternyata sepenting Mocot nopo tas Maksudnya Kulau supu untuk dunia Gua ngilingi-ngilingan Enggak buh pirokadari Tau sungkem yang pengheran Ini buh pirokadari Syukur-syukur Kau ira bakal Wani esok Yang merga muji pengheran Wani sore Yang merga muji pengheran Yang disebut Wiredan-wiredan Asbahna Wa asbahal mulku Lillah Kulau wani esok Gita temawan Kekuasaan Tengjenengan Wani sore Amsenah Wa amsal mulku Lillah Tapi orang sakniki Ngini-ngini serapah Yang kiai kata sekolah ini Semoga uang sakniki Jawabatan itu penting Uang ku penting gini-gini Uang kafir Wih roh gak duit penting Sekiranya lonteng Ganti jadi lonteng Mereka ngerti duit ku penting Copet nganti copet Itu ya mereka ngerti duit ku penting Lain aku kiai Kok roh duit ku penting Wih roh mumpur Bik lonteng Bik copet Paham gak? Iya Lu orang nyak lu ini Biasa mawan Sekiranya lonteng Ganti jadi lonteng Ngerti ngerti gak apa? Duit penting Copet nganti jadi copet Ganti ngerti gak duit Ya terus kiai Ngomong ngomong Duit ku penting Kiai ku ilmu Ngerti gak duit ku Kembaran aja Ake Tapi ngomong ini Taju itu ku penting Apa munih Wusul bi Allah Ngerti bisa copet ngomong Ngerti bisa kiai Mulanya dari Imang Wuzali La taf roh bi ilmin Yang yastari ku ma'ak Kalfusak wal kufar Kita coba ngambil ilmu Yang uang fasek Kaya kue Kaya kue ngomong ilmu Apa? Mangan penting Bucu penting Duit penting Yang uang fasek kaya roh Kaya jegeman seneng ilmu Atau seneng nikmat Yang yastari ku ma'akal fushak Ya aku mau misalnya Kaya mending ngomong duit penting Saya kata kaya Copet nganti nyopet Ngerti apa? Duit penting Koruptor nganti korupsi Mereka ngerti duit Penting Lunteng nganti Ngerti ngerti nak duit Terus kaya dati kiai Nggak tafsir jalan lain Gedi bisa Terus ngomong Duit ku penting Keliru sih Duit penting Yang bantau ngomong Ya sopoh Ngomong ngorokabe nak duit Penting Yang ngomong-ngomong Yang ngomong lah ke hiburan Tapi itu kaya jombok terus Penting mana siuhud Umantem rasa alam tembak Mara loroh Sembenteng 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 Tapi kalau ngomong ngelengakan Pokoknya Saat ini kini ku mati Jigben diku uri Mereka nak cerok ilmu hakikat Saat ini ku malah mati Jigben uri Mereka Allah buka tutup tutupi hakikat Niku jigben Nak wis mati Fakasafna Angka Gita'aka Fabasarukal yaumah Hati Mereka ada ulama yang seneng mati Yang dianggap mati Aku menuju alam hakikat Mulanya masyur Sinten Jalaluddin rumi Hati mati Murid itu ada wangis Ini mati Ngamuk Murid bintu Murid goblok Kaya ini Ketemu kekasih Malah ditangisi Murid Gobloknya Saya ini lama sekali Tersiksa dengan wadatnya dunia Saya lama Tersiksa dengan dunia Pas sampai ketemu kekasih Aku malah buk tangisi Murid bintu Ayo nang nari 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 akhirnya murid Mulanya dari tarian Rumi Ditarik Pas gurunya apa ya Mati Ya supaya jajal rapopo Nari 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 Nabi て Namun Maka Nabi 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 enggak boleh tapi sama yang tak ajarin secara syariat kalau berkali-kali kalau ngelepas janazah di kampung tak warai tonggo-tonggo masalah syariat, tak warai ingatan meski bener ini hadis anggap saja kita hidup ini itu doa Rasulullah Masyur anggap saja kalau kita hidup berarti kita berkesempatan baik kalau kita mati anggap saja kita sudah tidak bisa buruk sehingga mati kita pasti baik makanya benar orang ulama orang bajingan bergudal mati saya ini mayat ini orangnya menangkapnya saya ini menangkap ayo ini saya saya ini saya saya ini saya saya apa ini saya ini saya baru saya mati serah zina orang maling orang rampok tidak saya mereka bisa maling berarti mati jadi saya saya ini saya ini saya ini menangkapnya yang mati yang mati saya ini itu ada ilmu mereka mati itu rohatan mengkuli akhir dari segala maksi maksi ya akhir dari segala fakir barang pokoknya jadi Nabi itu mengajarkan kita itu ilmu itu simple anggap saja lah hidup itu misalnya kalau jenengan ngaji kulo anggap saja sampai ngaji kulo itu bentuk tawadu aku ngalimlah untuk ngaji kita tawadu kalau kita tawadu baik aku kecelok ngalimlah kau rembang suan rene lho sama nge aku suan kulo lho kulo ngalim gurumu suan rene orang suan itu sopan tarah sopan sopan kok ya sopan alimlah yang berbohan ngaji ya sopan sanggap saja sanggap saja sanggap saja sanggap saja sanggap saja cukup ngaji kulo suan itu haram suan itu jadi Allah itu cara pandang itu lebih gampang ketimbang alifeki ketimbang manusia kalau boleh balik nyontok Allah itu luar biasa gampang kan kalau Nabi Isa kilau Nabi Musa itu ada cerita di kitab Al-Mina Nulkubro karangannya Sintan Imam Saron itu suatu saat ada pengumuman dari Nabi Isa kilau Nabi Musa siapa hari ini yang bisa sodakoh kepada Allah maka pasti masuk surga karena hari ini pintu surga dibuka memang ada momen-momen yang pintu rahmat itu dibuka tidak kayak hari-hari biasa termasuk hari-hari ini kalau bersaksi hari-hari ini termasuk dibuka itu masih ada hadis innali robikum fi ayya midahrikum nafahatin ala fatata arroduli nafahati saya ulang lagi setiap satu tahun dari tahun kalian itu ada nafahat nafahat itu semacam pintu-pintu gelombang yang kamu itu mudah sampai ke Allah maka kamu harus bersiap-siap ada di jalur gelombang itu jadi gamane makanya ini bulan-bulan suci kak Idul Qokda ya mulai Idul Qokda Idul Qokda Idul Qijam Muharam terus satu mulai Idul Qokda mulai Idul Qokda aku panik ngamal nafahat sekolah lakonin termasuk mulang sampai boleh kita pesan Surabaya wau golek Teng Jogja terus pokoknya macam-macam karena ada ayya midahrikum itu ada nafahat terutama bulan-bulan sing di ngentikan Allah minda arba itu napa kurun terus nonton tiang ini saya radipopo radipopo terus turun dipopo modeknya itu tukang surujul surujul faros tukang hiasan corom ini apa pelanan apa pelanannya apa jaran sepatu jaran pelanannya jaran takok ini bagi nabi kila nabi Musa ya nabi Allah Musa kalau tak pelana yang bagus saja karena saya pekerja nanti bilang ke Tuhan kalau dia kalau punya kuda kalau pelanannya kalau nabi Musa dicotos berkata cangkemmu pengiran jadi jaran sampai Allah disalah Musa aku rasa aku seneng ambil pujian aku nampak pujian sesuai pahami wongiku kalau mau pergi bilang nanti saya siapkan sepatunya kalau mau bilang nanti saya siapkan nabi Musa dicotos murka taruh sariyat ini sesat jadi nabi Musa mau dilihat terus mu'i yang sesat sesat ini pengiran kadang buat nengotin tapi pengiran makanya kita ini kan kalau ilmu hakikat tidak boleh jadi fakir sudah kita mengatakan kalimat tetap haram tidak boleh jadi apa sariyat tapi kalau Allah melegalkan untuk orang terentu ya ben pengiran pengiran ini kan memang masalah-masalah yang tidak akan selesai Allah tidak akan ditanya tapi mereka atau kita yang ditanya Allah ya terserah tetap tapi saya ceritanya bahwa nanti itu budu-budu kita yang sekarang kita alami ini sebenarnya di alam budu nanti setelah sampai mati baru di alam hakikat pas di alam hakikat ini kalau kita tidak benar disebut makanya kepingin kancing nabi kita tidak ingin ngalim saja kita ingin roh kudri Allah saja saja caranya sering dikenal ayat ayat Allah mulai saja ayat Allah kita meng ayat Allah kita meng turu ya ayat masih orang terbaik di dunia kita ingin turu rahwanya itu saya bisa apa saja pesulap pesulap Jakarta bisa melakukan apa saja saya itu tidak 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 nanya ulama dulu kadang jorok jorok imam zamakhsari ini tiang muktazilah orang alim alam ngarang kitab berjilid jilid tapi ini muktazilah ini orang percaya faham alim sunnah yang Allah itu amal ibad seorang orang itu yang amal dewa buktinya orang ingin mengatakan lungguh lungguh lalu orang 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 tidak amal dewa lalu khisap gunanya apa mereka orang khisap orang suarga di sesuai amal orang Allah mereka orang Allah sehingga apa bisa berhasil ngomong terus suatu anak ayu ceritanya ditawak-tawak ini rote jorok ayu tenang anak tapi diwarai bapak anak ini ayu bari sama sari masih ngumpuli orang anak ngumpuli kan masih lemes enak pak enak sampai keben baleny menah ya baleny kan sampai nonton sore ya raiso 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 aku apa jadi dia alisun gara gara raiso munggamen terus tobat jadi orang tobat mergaurusan sek semenjak itu zaman sari mulai rontok ahli sunnah terus tobat ngarang kitab masuk kasyaf kasyaf rontok muktazilah rontok ahli sunnah gara-gara hubungan intim jari sakit raiso jari kapes yang nonton menung lakukan raiso bareng masya Allah lalu tobat orang tobat mergaur ngayu 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 mandi ini lalu misal pasal kandaini keseo orang ngantil kandaini orang ngayu tuntas keseo 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 dibojok menarik keseo marat misalnya ngajak umrah keseo tenangan mus marat keseo ngajak umrah gak nyawang keadaan makanya keseo 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 terus pas roh pas latar roh jahim tapi kalau mau coba ayat ini syukur banget Allah mengertikan kita mengertikan kita langit bumi ayat 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 ketika Imam Muzh Ali Fakul luma fil Quran ta'arrufun min Allah kabeh Quran itu Allah mengenal adzhat ini keseo yang kenal lisa itu sederung saya kenal pas saya kenal Allah serau guna gunanya itu orang kafir akhirnya mengertikan Allah mengertikan roh hak pas roh nak hak pas latar bundal jahim ini ram kudus ini langsung sholat orang rokaat pun ngertes ngertes apa yang pun ngertes sholat yang minggu numpun ngertes numpun ngertes insya Allah mbak terlambat urusan langit bumi macam macam orang yang besar jadi orang cilai orang cilai jadi orang gede kere suga suga kere macam macam urusan digaib bolak balik dari pengirahan itu mau lita'lamu supaya kamu tahu Allah Allah lisa'ing kodir memang Allah itu yang adanya anak kiai dada kiai anak kiai kiai anak orang kiai dada kiai debutan rasyidok kiai jatuh anak kiai dada kiai meneh dibredel meneh mola malik mok ben lita'lamu anak Allah lisa'ing kodir yang profesor dokter anak bu wong terima insinyur kadang insinyur anak bu wong tamat SD sembah kiai mola mok Allah mok kepingin kuei ngerti pancan Allah wala kulise'ing kodir jadi yata'na zalu dati tumuran opo al-amru bina hunna urusan nangit bumi kabih digai variasi digai macem macem mok Allah kepingin kuei kulita'lamu anna woh kulise'ing kodir anna woh kut ahal tobi kulise'ing ilma aja disampai kita ngalami pas kuei roh pas kuei mlepun rohko berkoro'e terlambat terlambat lani alihakum takasur kudubuk woca wocobin keiling bahaya nganti ngalami kalla lau ta'lamu na'ilmal yakin pas latarawunal jakhir kulana moco ayat itu ya nangis kulana kulana terawet ayat itu digebut kadang kulanya tersiksa kulanya guman diang-diang ngimami moco ayat kok iso faseh kumun kulanya kumun buatan sakit mereka faham kumun yang iso ngebut kulanya kumun seneng makmum perkaraannya senak takoi pengiran ha orang lagi tafakur kok ruko namun diajak ruko kumun kumun kalau sholat pia mbak kan tidak mikir barang kajik nabi nanti sholat pia mbak ini ku mulai bakdo isya nganta subuh muqsa ayat ini ku intu'adhibhum fa'innahum ibaduk wa intaghfir lahum fa'innaka antal azizul hakim di bulan baleni mulai bakdo isya nganta subuh sa'ayat sangking usulnya kancing mas kue serang arah gak apa nih kiebet guys kewebet munteng hatam aduh hasilnya gamprak 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 ini ku terang kenapa ayat wamin ayati wamin ayati ini caranya pengeran nyelamat matikan jenri muhammad sallallahu wa'alhi wasallam ben ku kenal pengeran zaman yang dunya sampai kenal pas akhirat pas kenal pas lah terwundal jahkim pas kenal pas way mlebu narko paham kalau terus narko wamin ayati lan ikus tengah sangking ayati Allah antaku mawta yenta ngadek apa asama ulangit wal ardhulan bumi termasuk ayati Allah yang ngadek langit bumi ini bumi yang kena goni langit biamri sebab keputusannya Allah sebab kekuasaan Allah biroh dhati diksek kerasannya Allah langit ngadek min gheri amadin tanpa soko yang jelas tanpa yang kita lihat gak ada apa sakanya misalnya kan binggu amadin tarona orang usaha soko yang kamu lihat ya meskipun ya mesti neona tapi ngangguh sistem antarik seluruh orang buah kono sepokoknya sementinggu orang kena didel semua idada ameng konon anik anik manggil sapa wata lakum yang siruk kabed watan klan sak panggilan minal arti sangking bumi biayan trompet 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 kemerdekaan orang tahun apa sangka kalah semprong semprong ya rasa seru trompet aku nanti mau kitab sarai ikhya kitab itkhaf ini aku apik dengan kitab aku nanti mau ngerti logik kena apa untuk menghancurkan langit bumi hanya butuh suara 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 yang apa dasat atau sur itu kan israfil niyob trompet terus dunia ini hancur itu teori ini dari beliau itu beliau pernah simulasi gedung misalnya ditutup yang orang tukang musik musik misalnya gedung ditutup ngaku kocok disetel sound system sangat kacanya kan sakit pecah tertutup nah itu awa itu kenapa pakai suara karena kalau misalnya bom itu kan padat kalau padat itu yang enggak terjangkau enggak terjangkau tapi kalau suara itu kan bisa menjangkau ruang paling kecil pun tapi nak bom kan padat atau apa kalau yang tertutup atau apa kan enggak kejangkau jadi kekuatan suara ini luar biasa makanya Israel untuk merusak dunia itu hanya butuh suara makanya pakai pakai trompet yang itu yang yang mikir yang mereka tahu nggak ada BBKB jadi kurup kalau itu rapati seneng dihutang kalau itu aslinya rapati juga kadang-kadang ingin kayak umumnya Kiai di bisnis tapi tangan-angan terus yang mikir ngaji seperti terus di tanggal barang repot misalnya Kiai bisnis dihutang di tanggal semulangnya terus Kiai ini tanggal tapi rapati halnya nggak apa orang di tanggal orang mulang orang di tanggal doa jadi ini ulama seng analisis kenapa menghancurkan dunia itu lewat suara karena terara itu termasuk paling efektif paling efektif sakit kerusakan dunia karena tadi sistem di dunia ini memang sudah didesain itu tidak kuat menerima suara yang pekat jadi memang ya sudah sudah didesain seperti itu jadi jadi apa ya sudah gitu banyak fisiknya dunia itu sudah didesain pengiran itu nggak siap menerima suara itu cukup pakai sangka kalah biar yang buka kembali menonton siap israfil israfil fisuri yang dalam sangka kalah lelbak si kronok terjadi ini tangi sangka minal kuburi sangking kubur lelbak si kronok tangi minal kuburi sangking kubur 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 tangi ahyaan hal kubur 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 setengah ayat Allah Allah yang dikatakan nabi adam mau dipanggil israfil pisan tangi kubur itu bukti ayat kekuasaan Allah s.w.t kubur 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 jadi tinggal sudah ya bos mateng jadi ada bukti apa ketika kita sertifikat kubur 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 sahabat ada anda voir sah di walau an kubur s.hx mante so four pah langit waf wal artilan bumi awal sendir langit bumi apa nih milkan kepemilikan nih utai mulkan sami apa nih kerajaan ini sami wakol kanan penciptaan wakolnya semuanya milkan berarti semua langit bumi itu milik Allah semuanya mulkan semua kerajaan langit bumi juga rajanya atau pemiliknya Allah karena kira akhita itu ada yang maliki yaumidin berarti raja ada yang maliki yaumidin berarti pemilik pemilik disebut raja ya karena pemilik ciri utama pemilik itu ya raja yang dimilih milikimun sami mawan wakol kanan penciptaan wabidaan keperbukaan ini liana Allah kagungannya Allah cek Allah sebagai malik cek Allah sebagai khalik cek mereka sebagai hamba Allah s.w.t kulantai kabah lagu maring Allah konituna iku nurut kabah mutiuna iku nurut kabah nah ini nganggup ilmu hakikat nah cara Allah orang kafir ya nurut tapi nurutnya orang cara syariat buktinya orang pengen tua ya tua orang pengen mati ya mati maksudnya nurut temen itu bukan nurut sehingga orang kafir yang mau mati bukan nyatanya mati akhirnya nurut nurut maksudnya kululaukan itu itu filhakikat kenapa filhakikat karena orang fasek yang gak ingin mati ya mati jadi mulanya ada sudut dua orang fasek orang nurut pengen orang kafir orang nurut pengen dan dalam sudut pandang fakta tapi dalam sudut pandang ilmu hakikat mereka pun nurut pengen tapi maksudnya nurut orang pengen mati ya mati orang pengen kena musibah ya kena musibah maksudnya Allah tahu apa kululaukan itu maksudnya Allah nanti dukung yang dikatakan apa ikhtiya tauan au karha kue kudu nurut aku cek nurut api api an cek nurut api tapak maksudnya kita kudu nurut pengen kelapa apa sah sadar maksudnya Allah yang mengatakan kucing dibanding penciptaan biaya-biaya kita kubur ada materi ini kamu bisa ngga sekarang sudah ada materi harusnya Allah lebih mampu tapi logika itu menurut pandangan menurut pandangan rupa-rupa ini logika umum mengatakan itu sangat mudah menikmati dengan pandangan seperti itu memulai dan mengembalikan mengatakan dengan suhu dengan gampang dikembalikan dikembalikan kembali sebetulnya bagi Allah itu tidak masalah menciptakan maupun mengembalikan sudah selesai cuma umumnya kita cara pandang kita gampang bagaimana mengatakan terima kasih 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 terima kasih